Inilah gilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Untuk akhir pekan, inilah berita pilihan kami. Sekitar 10 ribu orang berdemonstrasi di Rusia menolak kemenangan Partai Rusia Bersatu yang mendukung mantan Presiden Rusia Vladimir Putin. Masa menyebut kemenangan tipis Partai Rusia Bersatu karena melakukan kecurangan dalam pemilu. Pesawat ringan terjatuh di area pemukiman kumuh di dekat Bandara Internasional Manila. 13 orang meninggal, 3 di antaranya anak-anak. Pria bersenjata di Hollywood Amerika menembaki pejalan kaki dan pengendara mobil secara membabi buta. Beruntung seorang pria mengalihkan perhatian penembak hingga akhirnya polisi berhasil melumpuhkan sang penembak. Penyanyi opera Italia Andrea Bocelli melakukan konser amal untuk yayasan yang dihadirkan. Yayasan menyantuni fakir miskin dan orang cacat. Seribu orang menghadiri acara dengan tiket seharga 5 juta hingga 200 juta itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!